Oke, satu nama yang digadang-gadang akan menjadi musuh terakhir Luffy Sampai saat ini adalah The Special One, Marshal D. Titz alias Kurohige Nah karakter yang satu ini adalah karakter yang paling kontroversial di dalam dunia One Piece itu sendiri Pasalnya sampai saat ini dia seorang sajalah yang berhasil melanggar hukum alam dunia One Piece dalam penggunaan buah iblis Yang mana seperti yang kita tahu, seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan dari satu buah iblis saja Dan jika dia menggunakan kekuatan lebih dari satu tipe buah iblis Tubuhnya akan meledak tak tersisa Simpelnya, karakter yang memakan lebih dari satu buah iblis ini sudah seharusnya mati Namun seperti yang kita tahu bersama, hal ini tidak berlaku untuk Kurohige Saat ini di dalam tubuhnya terdapat dua kekuatan buah iblis Bukan main-main ini, Yami Yami Nomi dan juga Gura Gura Nomi Dan menariknya, kedua buah iblis itu didapatkan dengan cara yang sangat licik Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini Hai guys, welcome back to the RTV channel Nah, kali ini kita akan membahas mengenai The Special One Marshal di Tits Kurohige, linknya tapi juga dari di sisi yang lain Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Nah, seperti yang kita tahu, Haki pertama kali disebutkan di dalam cerita One Piece sendiri Bukan melalui karakter seperti Super Relic, Shirohige, Sang, atau bahkan Monkey Digap sekalipun Namun dari sisi yang lain, yaitu melalui Kurohige itu sendiri Tepatnya di chapter 234 yang lalu Untuk pertama kali, kata Haki diperkenalkan Leoda Sensei ke dalam cerita One Piece sendiri melalui Kurohige Di note yang diberikan Leoda, dijelaskan jika arti dari Haki adalah ambisi Nah, saat melihat dan menguntari Bounty dari Luffy yang saat itu berada di angka 100 juta beri Tits berkata, jika Bounty 30 juta beri yang sebelumnya Luffy dapatkan menurutnya masih terlalu rendah Namun angka 100 juga terlalu tinggi untuk Luffy saat itu Dan kita simpulkan di sini, jika pada saat itu Kurohige sudah benar-benar paham sekali Akan Haki ini terbukti dari dia yang bisa menilai Haki dari Luffy hanya dengan keberadaan dari Luffy ini saja Nah, tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa setidaknya untuk saat ini Pasalnya momen Kurohige ini berbicara mengenai Haki ini Masih sangat jauh sekali sampai konsep Haki itu benar-benar diperkenalkan dalam cerita One Piece sendiri Yaitu pada saat Shiver Relic menunjukan House Sokuno Haki atau juga kedatangan Sang ke kapal si Haki itu Itu pun belum diketahui jika itu adalah Haki Pasalnya memang benar, hanya sekedar ditunjukkan saja tanpa adanya penjelasan tambahan Dan barulah dilatihan panjang Luffy bersama dengan Rally kala itu Kita akhirnya benar-benar dijelaskan secara lengkap mengenai Haki itu dan juga konsep dari Haki itu sendiri Nah, dari semuanya seakan Oda Sensei itu memberikan petunjuk kepada kita Jika menggunakan Haki dari seorang seperti Kurohige ini sudah benar-benar di luar nalar kita semuanya Lainnya jika memang benar nantinya Kurohige lah yang akan menjadi musuh terakhir dari Bakasenjo Mangki di Luffy Oke, tak hanya berhenti sampai disitu nih Di chapter 544 di momen pertemuan kembali antara Luffy dengan Kurohige Tempannya di serangan pertama dari masing-masing mereka nih Hal pertama yang dikomentari Kurohige disitu bukanlah seberapa kuat serangan Luffy Sakitnya serangan Luffy atau yang lain-lainnya Namun hal pertama yang dikomentari Kurohige disini adalah Haki dari Luffy itu sendiri Pits mengatakan jika Hakimu sudah jauh lebih daripada yang sebelumnya ya Luffy Nah, memang sebenarnya pada saat itu Haki sudah bukanlah satu hal yang baru nih Namun yang menanya disini adalah lagi-lagi Kurohige lah orang yang mengatakan Haki dari Luffy Bakasenjo itu Namun sebenarnya agak sedikit aneh ini membicarakan Haki kepada seseorang yang fokusnya lebih banyak ke penggunaan buah iblisnya sendiri Daripada Hakinya seperti Marshall D. Titsi itu Ya, seperti yang kita tahu spesial dari Kurohige ini adalah pengguna buah iblis ya Atau lebih tepatnya seperti itu Dia itu entah bagaimana caranya bisa menggunakan kekuatan dua buah iblis sekaligus di dalam tubuhnya Nah, ada banyak sekali teori berkebaran ya Akan semua hal ini memang Salah satu yang terpopuler itu adalah Kurohige yang di masa launya Atau sebelum mengkonsumsi buah iblis Yami Yami Nomi dan juga Gura Gura Nomi ini Sudah terlebih dahulu nih mengkonsumsi buah iblis tipe Zewan Dengan model si berut atau anjing berkepala tiga Nah, jadi karena memiliki tiga kepala inilah yang memungkinkan Kurohige ini Masih bisa mengkonsumsi dua buah iblis lagi Nah, selain Kurohige yang sudah memakan buah iblis Cerberus alias anjing berkepala tiga ini Ada satu teori lagi yang menjelaskan nih Dengan lebih masuk akal kenapa Kurohige bisa melanggar hukum alam dunia One Piece Dengan memakan lebih dari satu buah iblis Yaitu Dissociative Identity Disorder Atau gangguan identitas disosiatif maksudnya Alias dalam kata yang lebih gambarnya itu alias kepribadian ganda Nah, kasus kepribadian ganda dari Titsi ini akan sama seperti kasus dari Cavendish Yang juga memiliki kepribadian ganda nih Dimana ketika Cavendish tertidur Alter egonya itu yang bernama Hakuba Akan bangun dan mengambil alih tubuh Cavendish sendiri Kemudian menggunakannya untuk mengamuk serta melakukan kekerasan di jalanan Nah, Cavendish dan juga Hakuba hidup di dalam satu tubuh yang sama nih Dan bergantian menggunakan salah satu dari tubuh mereka saat sedang tertidur Nah, jadi mah sudah bukan hal yang baru lagi nih Ataupun aneh konsep kepribadian ganda ini di dalam cerita One Piece sendiri atau anime Karena itu sangat masuk akal jika ternyata Titsi ini juga memiliki kepribadian ganda lainnya Cavendish itu tadi Dan bahkan hal sepertinya sudah sering terjadi dalam anime lain seperti Black Clover sendiri Yang kita tahu itu adalah kapten dari Golden Dawn, William Finjance Dia juga melakukan hal serupa dan memiliki kepribadian ganda Namun yang membedakan mereka adalah Ketiga kepribadian ganda yang milik Titsi ini Salim mengenal satu sama lain dan juga salim berkolaborasi Untuk memujukan visi misi yang telah mereka sepakati sebelumnya Karena itulah tidak ada yang menyadari jika sebenarnya Titsi ini memiliki tiga kepribadian ganda yang berbeda Nah pasalnya memang tidak ada perubahan sifatnya mencolok nih Yang terjadi kepada Titsi sendiri ketika satu kepribadiannya mengambil alih kendali atas tubuhnya Berbeda dengan kasus dari Cavendish yang memang menjadi seperti orang yang sama sekali berbeda nih Ketika alter egonya itu mengambil alih tubuhnya Nah tiga kepribadian ganda ini pula lah yang kemudian menjelaskan Kenapa Marshall Ditsi ini bisa menguasai dua buah abis yang berbeda Sekaliber Yami Yami Nomi dan juga Gura Gura Nomi itu Dan ini pula yang menjelaskan kenapa bendera dari kapal Jody Roger Bajak Laut Kurohige Meliki logo tiga tengkorak Yang mana itu sebenarnya merepresentasikan nih Tiga kepribadian ganda yang dibikin oleh sang kaptennya sendiri Marshall Ditsi Dan juga kepribadian ganda yang dibikin Titsi ini pula lah yang bisa menjelaskan Kenapa Titsi tidak pernah tertidur selama hidupnya Ya seperti yang kita tahu nih Titsi ini memang karakter yang paling spesial dalam dunia One Piece sendiri Selain bisa menggunakan dua kekuatan buah abis sekaligus Marshall Ditsi juga merupakan karakter yang masa hidupnya lebih panjang Dari semua karakter yang ada di dunia One Piece sendiri Hal ini pertama kali terungkap di manga One Piece chapter 966 Ada satu perkataan dari Bagi mengenai Kurohige di chapter yang cukup membuat kita tercengang nih Kala itu Ketika pertempuran Bajak Laut Roger melawan Bajak Laut Sirohige Tengah berlangsung kala itu Bagi itu berkata jika Kurohige tidak pernah tertidur dalam beberapa hari Selama genjatan senjata terjadi Dan bahkan disini Bagi juga mengatakan jika Kurohige tidak akan pernah tidur selamanya Nah mendengar hal ini nih Sang sendiri merasa iri dengan kondisi dari Kurohige yang tidak pernah tidur Pasalnya dengan begitu dia bisa menikmati hidup dua kali lipat jika saja tidak butuh tidur Nah pertanyaan ini juga memperkuat perkataan yang pernah diungkapkan oleh Ace Saat dia akan memulai pertarungannya dengan Kurohige nih Ace berkata jika Kurohige telah melewati waktu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan yang lainnya Nah Marco The Phoenix pun juga pernah sedikit menyinggung nih Keanehan yang terjadi dengan tubuh dari Kurohige itu Dimana pada saat perang besar Marineford itu tengah berlangsung nih Marco itu bertanya-tanya saat dia melihat bahwa Kurohige bisa menggunakan kekuatan Gura-Gura Nomi milik Sirohige Disini Marco berkata seperti ini Bagi manusia biasa mungkin akan terasa sangat mustahil Tapi seperti yang kalian tahu Tid sedikit berbeda struktur tubuhnya dan tidak normal Nah berkali-kali dan juga di banyak momen nih Oda sendiri itu mengungkapkan jika Marshall The Phoenix ini Meliki perbedaan dengan karakter kebanyakan Mulai dari Tid yang tidak pernah bisa tertidur Tid yang sudah menjalani masa hidupnya dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya Tid yang struktur tubuhnya yang cukup aneh Sampai pada akhirnya dia bisa menggunakan kekuatan dari dua poeblis yang berbeda sekaligus Nah sudah jelas kan jika Marshall The Phoenix ini memanglah the special one dalam cerita One Piece itu sendiri Nah catatan disini nih Akagamino Sangtu pernah mengatakan kala itu kepada Sirohige Bahwa Kurohige itu benar-benar orang yang berbeda Hmm Mungkinkah mereka adalah para bajak laut yang akan menjadi rival dan lawan terakhir dari Mugiwara Pirates? Who knows Gimana berudot kalian? Oh ya by the way nih Untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime Tapi gak mau dikatakan oleh seorang wibu Nah kalian bisa cek nih Brand ASEAN Pop Culture di RTV Industries Kalian akan telah bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian Nah di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan bortu yang kece habis nih Dari DRTV yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon Dengan Kawaki sebagai toko utamanya Dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi Dengan Mitsuki sebagai toko utamanya Dan dengan perpaduan culturenya sendiri Di next chapter kedua nanti DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri Dan juga anime lain Dengan perpaduan culture Jepang tentunya Nah buat kalian yang penasaran Langsung aja klik link di deskripsi video ini Mumpung masih banyak discord untuk pembelian lewat Shopee Maupun Tokopedia nya Oke So guys ternyata di breakdown kita mengenai The Special One Orang yang sangat ditakuti saat ini Marshal The Teach Kurohige Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton konten DRTV And we'll be come back Sampai 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 jumpa di video selanjutnya